Hai semua, dengan duit disini, kali ini saya hadir dengan video review singkat sebuah casing PC dari brand ternama yaitu Deepcool Maccube 110 namun sebelum kita mulai mereview, pada baiknya kita rasakan dulu unboxing experience-nya bersama-sama So, here we go! Terima kasih telah menonton! berbalut warna putih doff pada bagian depan atas samping dan berwarna hitam pada bagian dalam, belakang, dan intik di sebelah kanan dan kiri, dengan bahan dasar plat SPCC, jadi bisa dipastikan build quality dari casing ini sangat kokoh namun masih ringan. Bentuknya sendiri hanya kotak persegi 4 polos tanpa lekukan-lekukan lebay serta permukaannya yang bertekstur agak kasar. Untuk bagian depan terdapat logo Deepcool dengan ukuran yang pas, tidak kebesaran dan juga tidak kekecilan. Di sebelah kanan dan kirinya terdapat lubang udara yang memastikan airflow dari casing ini akan lebih terjaga dan lebih baik tentunya, dengan warna hitam yang sangat minimalis. Bagian depan ini dapat kita lepas dengan mudah, pada bagian ini Deepcool memberikan kita ruang untuk memasang 3 fan 120 mm atau 2 fan 140 mm. Di atas pada bagian front panelnya sudah cukup lengkap. Di sini terdapat sebuah LED indikator, 1 power switch, 1 reset switch, 1 audio jack, dan 2 port USB 3.0, dan juga sebuah dust filter yang tentunya sudah magnetik. Kita ke bagian sisi kabel manajemennya dulu. Masih menggunakan skrup untuk membuka dan menutup. Untuk bagian dalamnya tersedia 20 mm jarak untuk kabel manajemen. Terdapat 2 tempat untuk memasang drive berukuran 2.5 inch dan 2 tempat untuk memasang drive berukuran 3.5 inch. Untuk tempat power supply, panjang PSU yang muat di casing ini maksimal 160 mm. Bagian bawah terdapat dust filter di bawah PSU-nya dan terdapat alas karet di setiap kaki casing ini. Untuk memastikan casing ini gak mudah bergeser di permukaan yang licin. Kita lanjut ke side window panelnya. Side panelnya sendiri terbuat dari bahan tempered glass dengan ketebalan 3.5 mm yang dibuat agak sedikit gelap. Side panelnya sendiri dibuat dengan sistem magnetik. Terdapat sebuah gagang di bagian atas tempered glass dengan tulisan deep cool yang simple. Dan ketika side panelnya kita buka, terdapat penyangga di bagian bawah. Jadi tentunya lebih aman di saat kita ingin membuka side panelnya. Pada bagian dalam, berwarna hitam doff yang saya pribadi sangat suka. Ada satu buah fan 120 mm bawaan casingnya. Dan untuk casing ini hanya support motherboard dengan form factor micro-ITX dan mini-ITX. Serta 165 mm space untuk tinggi CPU coolernya. Bagian bawah sudah terdapat PSU cover tanpa lubang untuk menunjukkan merek PSU yang kita pakai. Dan lagi-lagi saya pribadi sangat suka dengan desain PSU cover seperti ini. Untuk bagian dust filter di atas, disini kita bisa memasang 2 buah fan berukuran 120 mm atau 2 fan berukuran 140 mm. Dan jika kalian menggunakan liquid cooler, casing ini men-support ukuran 120-280 pada bagian atas maupun depan dari casing ini. Untuk graphic card, casing ini bisa menampung kartu grafis dengan panjang maksimal 320 mm dan juga sudah tersedia penyangga untuk graphic cardnya. Oke, dengan harga 600 ribuan, menurut saya pribadi, casing ini memberikan kita penampilan dari casing yang seharga sejutaan ke atas. Jadi, jika disini ada dari teman-teman yang suka dengan tampilan minimalis, elegan, simple, namun tetap dengan harga yang sangat terjangkau, Deepcool My Cube 110 ini mungkin pilihan yang pas untuk PC kalian. Bagaimana komentar dan pendapat kalian tentang casing ini? Apakah kalian berniat untuk beli atau kalian skip? Tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video review amatir ini. Saya Dewi, and I'm signing out. Bye bye.